Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawal Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat khusus mengenai transaksi BMS Dalam pembuatan calak semester 1 tahun 2023 Bagi teman-teman yang belum punya file Excel calak ini Silahkan nanti download di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Dan juga pada kesempatan sebelumnya Sudah kami sampaikan video cara membuat calak semester 1 tahun 2023 Berperangkuman Namun pada video itu teman-teman sedikit ada kesalahan atau kekurangannya Kesalahannya teman-teman terkait tadi masalah transaksi BMS Yang di bagian disini teman-teman kuantitas Pada video itu kami cantumkan nilai kuantitasnya Seharusnya ini teman-teman dikosongkan saja Karena jika ini di input atau dicantumkan akan mempengaruhi detail nilai transaksi BMS Nanti kita akan bahas teman-teman mengenai masalah ini tadi Oke itu teman-teman pembukanya Jadi caranya bagi teman-teman yang belum tahu Cara membuat format transaksi SIMAC BMS ini Di bagian master datanya Nanti direkam data transaksi BMS Jadi datanya ini kita ambil Dari Lugin Sakti Tahun 2023 dengan user asib tetap Coba kita langsung lugin teman-teman ke Saktinya Disini kami sudah langsung lugin ke aplikasi Saktinya Dengan user asib tetap tadi Pilih nanti menu asib tetap Cetak Buku dapetan Dapetan transaksi BMS Jenis laporan dipilih interakom Table Pilih semua Pengincian disini ambil yang kelompok saya teman-teman Supaya mudah Perlu di Disesuaikan Kebetulan ini semesteran Kita pilih yang semesteran Semester 1 Klik unduh Nanti Masuk ke menu report Tinggal kita klik reportnya Monitoring Di replace dan dulu teman-teman Sampai statusnya nanti siap Di download seperti ini Selesai Jika sudah selesai seperti ini Setelah di replace Baru bisa di download Ini Sudah selesai yang Telah lalu teman-teman Kita download saja yang sudah selesai ini Kita buka PL nya Ini laporannya Teman-teman Yang kita download tadi Laporan daftar barang milik negara menurut jenis transaksi internal comptable Disini teman-teman Satuan kerja Tidak semuanya ada Tergantung nanti transaksi di satker Jika tidak ada Transaksi BMN Seperti penambahan atau pengurangan aset Biasanya ini Kosong Ini terjadi jika kita Salah satunya Melakukan Pembelian Akun 53 Misal belanja muda Pengalatan mesin Atau belanja muda lainnya Atau juga Terkait dengan Pembangunan gedung baru Atau renovasi Yang menggunakan akun Belanja muda Atau 53 Biasanya akan muncul Disini teman-teman Jika sudah dicatat Di transaksi Aset tetapnya Begitu juga Dengan yang lain Misal ada transaksi Di luar belanja muda Seperti IBA Ataupun yang lainnya Terkait penambahan Tepunggungan BMN ini Tentunya akan muncul juga Disini Seperti dengan spare masuk Atau dengan spare keluar Korreksi dan lain sebagainya Intinya teman-teman Silahkan nanti dicik Apakah ada Tap-tap transaksinya Jika ada teman-teman Cara membuatnya Sangat mudah Kita ikuti saja Tadi formatnya Disini Akun Pengalatan akun Kodi transaksi Untuk kuantitas teman-teman Jangan diisi Diabaikan saja Jadi langsung Kenilai Untuk akun teman-teman Yang diambil Cuma yang Berwarna Biru ini saja Untuk yang di bawahnya ini Diabaikan teman-teman Tidak perlu Yang di bawah ini Yang diambil Yang kodi akun Yang berwarna biru ini saja teman-teman 13211 Ini diambil 13211 Silahkan disalin Nanti Ini kami Salin secara manual Teman-teman Nanti silahkan Di Di Compact Ke bentuk Excel Supaya Lebih cepat Jika transaksi Disini Banyak teman-teman Karena kami Transaksinya Cuma 1 Disini 101 Pembelian Kami kupikan Secara manual Jika teman-teman Banyak Transaksinya Silahkan Dijadikan ke Excel Terlebih dahulu Untuk Orang-orang akun Kita lihat Orang-orang akunnya Disini Pengalatan dan mesin Maaf Ini kami kupikan Manual Kodi transaksi Yang di atas Jangan sampai Salah Salah catat Atau salah input Ini Kodinya 101 Karena Kodi transaksi Ini sangat banyak Tergantung Nanti Jenis transaksinya Disini Cuma Pembelian Saja Untuk Kuantitas Jangan Diisi Sebenarnya Kuantitasnya Nilainya 3 3 Asit 3 barang Namun Jangan Diisi Abaikan Saja Langsung Ke Bagian Nilai Ini Dilangkan Komannya Langsung Seperti ini Untuk Kuantitas Tadi Jangan Diisi Jika Diisi Akan Pengaruhi Nilai Disini Secara Detailnya Akan Berkurang Sejumlah Kuantitas Yang ada Jika Kita Masukkan Oke Setelah itu Tinggal Disip Jika Ada Lagi Silahkan Dimasukkan Yang Berwarna Biru Dan Dilihat Berapa Kodi Transaksinya Kita Kembali Tinggal Dilakukan Analisa 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 LK Disini Kami Contohkan Yang Terkait Langsung Ke LK 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 Tadi Yang Terkait Kami Belanja Mudah Pengalatan Dan Mesin Kami Khusus Kesana Membahas Coba Kita Cik Belanja Mudah Pengalatan Dan Mesin Khusus Asit Pengalatan Mesin Tinggal Diklik Kemencian Pengalatan Dan Mesin Dan Juga Disini Dicik Nilai Dan Rancanya Apakah Sudah Sama Nanti Kami Langsung Ke Detailnya Saja Oke Disini Bagi Teman Teman Yang Detailnya Kemencian Mutasinya Tidak Muncul Silahkan Nanti Dikatikan Kodinya Berapa Tadi Kodinya Atau Dipilih Disini Paling Mudah Ketikan Saja 101 Jika Tahu Kodinya Setelah Itu Jangan Lupa Klik Ship Jika Kita Masukkan Tadi Nilai Kuantitas Nya Akan Pengaruhi Nilai Disini Nilai Disini Akan Berkurang Sejumlah Dengan Nilai Kuantitas Tadi Jika Kita Masukkan Kuantitas Itu Saja Kesalahan Pada Video Kami Sebelumnya Jika Ada Pengurangan Sama Nanti Silahkan Dimasukkan Berapa Kodinya Otomatis Akan Muncul Setelah Disip Detailnya Silahkan Dilihat Satu Akhirnya Berapa Nilai Penisutannya Berapa Disini Pastikan Sudah Sama Dengan Dengaja Penjelasan Tentang Mutasi Tambah Pengadilan Musim Silahkan Dimasukkan Kalimatnya Disesuaikan Saja Berupa Apa Misal Disini Kami Contohkan Berupa Pembelian Laptop Prenter Dan AC Sebanyak 1 unit Masing Masing 1 Unit Tinggal Disip Jika ada Pengurangan Silahkan Nanti Dijelaskan Mutasi Kurangnya Kembali Begitu Juga Dengan Nengaja Yang Lainnya Seperti Asid Tanah Jika Ada Tinggal Diklik Mencian Tanah Jika Ada Penambahan Silahkan Nanti Dimasukkan Berapa Misal Ada Replasifikasi Atau Transfer Masuk Atau Yang Lainnya Penjelasan Tentang Kenaikan Nilai Tanah Jika Ada Sini Kami Tidak Ada Kenaikan Pencian Tanah Selahkan Di Input Luas Lokasi Dan Nilainya Berapa Setelah itu Diklik Shift Teman 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 Tumatis Akan Muncul Jumlahnya Dan Setengah Teman Teman Lakukan Identifikasi Atau Analisa Tengadap Asid Asid Yang Ada Gada KDP Selah Nanti Dicek KDP Oke Seperti itu Tengah Tengah Intinya Yang Kami Tekankan Tadi Di Waktu Melakukan Tengkamp Data Di Transaksi BMN Untuk Menilai Kuantitasnya Jangan Dimasukkan Atau Input Dan Juga Perhatikan Kodi Transaksinya Saya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Penjelasannya Kurang Tepat Atau Ada Yang Keliru Semoga Namfaatnya Yang Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat Tepat